Viral sebuah video menunjukkan jembatan yang sangat tak layak digunakan oleh kendaraan untuk berlalu lalang. Dalam video unggahan atme HDK Hadirs ini, hanya terlihat kerangka besi yang baru terpasang di jembatan penghubung jalan provinsi tersebut. Masyarakat setempat mengaku sudah berkali-kali mengajukan perbaikan jembatan kepada pemerintah provinsi. Bahkan diakui sang pengunggah, mereka sempat mengadakan demo menuntut perbaikan jembatan tersebut, namun hanya janji belakai yang didapat. Alhasil mereka berinisiatif menutupi kerangka tersebut ala kadarnya dengan papan kayu yang tipis. Jembatan yang berlokasi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara itu bahkan pernah memakan satu korban jiwa karena kondisi yang sangat mengenaskan tersebut. Warganet pun merasa miris dan bertanya-tanya kemana perginya dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton! Tapi ya segitulah, seberapa bulan lah ketahanannya. Karena jembatan ini sudah rusak bertahun-tahun. Tak ada respon dari pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!